Jidak kompetisi panjang, Persebaya kembali latihan Jumat depan Pemain Persebaya mendapatkan hadiah tambahan seusai meraih kemenangan 2-1 atas Barito Putera Jumat 23 Agustus kemarin Pelatih Paul Munster dan manajemen memberikan kesempatan terhadap para pemain untuk libur latihan selama 5 hari Libur itu akan mulai berjalan mulai Minggu 25 Agustus sampai Kamis Minggu depan Seluruh pemain akan kembali latihan pada Jumat 30 Agustus sore Libur lumayan panjang itu dimungkinkan karena Liga berhenti cukup lama bersamaan dengan F.I.E.V.A. Metcidai Persebaya baru bermain lagi pada 14 September melawan Persita Libur ini ini penting karena mereka akan beristirahat secara fisik dan mental Saat mereka kembali latihan pekan depan mereka akan datang dalam kondisi lebih fresh kata Munster Munster sebenarnya tipi pelatih yang sangat keras menggembeleng para pemainnya masih ingat lebaran tahun lalu para pemain tetap di Surabaya dan berlatih karena jadwal Liga hanya beberapa hari setelah idul Fitri Meski memberikan libur panjang Munster menegaskan para pemainnya harus jaga diri dengan baik masing-masing pemain sudah diberi program latihan mandiri saat kembali nanti para pemain akan menjalani serangkaian tes untuk memastikan kondisi fisiknya terjaga Mereka pemain profesional Mereka akan tahu saat kembali ke latihan tim pelatih akan memeriksa berat badan dan kelebihan lemak pada badannya setiap pemain akan melakukan laporan ke grup pungkasnya Terima kasih telah menonton